Warga Palestina yang ditahan di penjara Israel sejak awal perang di Gaza mengatakan mereka menghadapi perlakuan buruk sistematis oleh otoritas penjara yang mereka tuduh sengaja menahan perawatan medis vital. Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan organisasi internasional telah menuduh pelecehan yang meluas terhadap narapidana yang ditahan oleh Israel dalam penggerebekan di tepi barat yang diduduki atau selama kemajuan militernya di Gaza. Mereka menggambarkan perlakuan kasar dan memalukan termasuk menahan tahanan yang ditutup matanya dan diborgol di kandang sempit serta pemukulan, intimidasi, dan pelecehan. Mantan tahanan Atta Asbad dibawa ke rumah sakit Kamal Adwan di Gaza setelah dibebaskan dari penjara Israel. Ia menyebut banyak orang sekarat di dalam penjara IDF. Banyak tahanan percaya keluarga mereka menganggap mereka sudah mati. Militer Israel mengatakan sedang menyelidiki tuduhan penganiayaan terhadap tahanan di fasilitas di Israel tetapi menolak mengomentari kasus-kasus tertentu. Seorang jurubicara mengatakan pada hari Rabu bahwa rincian penyelidikan akan dibagikan ketika mereka siap. Terima kasih telah menonton!